Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu sharing Satu tutorial teman-teman Judul video kita hari ini adalah Cara tampilkan kecepatan internet Di taskbar Windows 11 dan Windows 10 Kawan-kawan Apakah kamu ingin tahu kecepatan internet Yang kamu gunakan Baik itu downloadnya Maupun uploadnya Atau mungkin sekedar ingin memantau kecepatannya Nah kamu lihat sini teman-teman ya Ini sebab-bab ini Di sekarang itu lagi download 24,3 MB Lalu uploadnya 380 KB Mau tahu cara tampilkan kecepatan internet Atau internet speed di taskbar kamu ini Tonton video ini Let's get started Kawan-kawan sekalian Sebetulnya kamu bisa mengetahui kecepatan internet kamu Lewat task manager ya Cuma ini kurang efektif teman-teman Coba kita buka task manager ya Ini task manager teman-teman Kamu masuk kepada performance Lalu lihat di sini Ya ini Kamu masuk kepada Tergantung kalau kamu pakai wifi Saya menggunakan ethernet teman-teman ini dia Ini kecepatannya nih Ya ini kecepatannya teman-teman Ya kamu lihat sini ya Sendnya ini berarti upload Ini receive-nya berarti download Kamu lihat sini 22,3,24 Sama teman-teman ya Saya kasih dekat-dekat ya Nah ini sama teman-teman 24,20,23 Pokoknya sama lah 16 Pokoknya sama Ini saya sedang melakukan download teman-teman Jadi kentara ya Kamu lihat sini ya Saya kasih ke sini sebentar Nah untuk bisa melihat Ataupun untuk bisa menempatkan ini Teman-teman kita butuh satu aplikasi Sekarang saya matikan ini Kita masuk kepada Microsoft Store teman-teman Kamu tuliskan saja Store aja Store Ini sudah ada Microsoft Store teman-teman ya Ini saya cek dulu Apa yang sedang terjadi Karena ada downloaden besar kayaknya Ini coba saya lihat library Sekaligus juga saya ingin mengetahui Apa yang sedang terjadi Kenapa besar sekali ini Downloadennya sampai 24 Kayaknya ada yang lagi download ini teman-teman Ya oke teman-teman Jadi download yang besar tadi itu Sebesar 24 MB kecepatannya Jadi itu adalah ternyata Microsoft Office 365 ya Oke alhamdulillah sudah selesai Nah teman-teman Untuk mendapatkan yang ini teman-teman ya Yang ini nih Yang ini Ya Untuk mengetahui speed kamu Baik yang download maupun upload itu Kamu tinggal tulis saja di sini Tuliskan saja net Net monitor teman-teman Net monitor ya Kamu enter aja dulu Nanti kita lihat yang mana punya saya ya Kentara di sini kok Nah ini Ya cari yang besar dia punya ini teman-teman 4,7 net monitor ini Kita buka ini Nah ini dia Nah karena saya sudah mendownloadnya teman-teman Jadi saya tinggal open aja Ya yang ini Yang developer itu Zero byte Ya zero byte ini Karena saya sudah menginstallnya Sekarang saya tinggal open aja Kalau kamu belum menginstall teman-teman Kamu install lalu Kamu tunggu ya Tentu saja kecepatannya itu tergantung Daripada internet kamu juga Kalau cepat berarti akan cepat juga Mungkin sisa Apa Sekitar 1 sampai 2 menit saja lah Kita open teman-teman ya Kita open Nah ini sudah ada Ya Another instance of the apps is already running Jadi sudah ada yang sedang berjalan Kita oke kan Nah sekarang untuk lebih baiknya Saya matikan dulu ini teman-teman Saya exit Ya saya exit yes Sekarang kita buka yang tadi tuh Ya kita buka di sini net Ini dia teman-teman Ya net monitornya Kita buka ini Kalau pertama kali kamu install teman-teman Dia tidak di sini Ya tetapi saya akan kembalikan lagi dulu Kepada ini Saya akan kembali restore default settingnya Lihat sini ya Ini restore default setting teman-teman Yes Nah dia biasanya langsung ke atas sini teman-teman Ini sebelah sini Di atas sini Dan dia warnanya itu adalah warna hitam Ini ya Kamu lihat sini Tapi kalau pertama kali juga Biasanya dia langsung merah teman-teman ya Nah untuk menaruhnya di taskbar ini teman-teman Kamu tinggal klik kanan saja Kemudian kamu lihat sini Ada pilihan keep in taskbar Lihat sini ya Keep in taskbar 1, 2, 3 Nah ini langsung Nah mungkin kamu nanya Loh pak Pertama-tama warnanya merah Atau ya maroon lah Ya merah lah ya Nah caranya gimana untuk merubahnya teman-teman Kamu klik kanan saja Lalu masuk kepada setting ini Kamu cari aja setting teman-teman Kita cari setting ya Ini dia settingnya di atas sekali Kamu klik ini Nah disini Kamu lihat sini Ya color and themes Warna dan tema Nah disini Ini ada black Sekarang kan black Teman-teman ya Lihat sini ya Sekarang black Lalu kita pilih white Menjadi Saya kasih kesini dulu Kalau kamu pilih white Jadi putih Lihat sini jadi putih teman-teman ya Kalau kamu ubah menjadi blue Dia akan menjadi biru juga Kamu lihat sini di bawah teman-teman Kalau kamu transparan Dia akan transparan Dia mengikuti daripada Warna kamu punya taskbar Taskbar kamu merah Dia juga menjadi merah Nah sekarang coba kita Rubah ya taskbar kita Sorry Ya kita ya Rubah taskbar nya teman-teman Warnanya ya Kita masuk Personalization Kita masuk color Kita rubah menjadi yang ini Misalnya ini warna merah ya Ini ya Rose bright Dia juga menjadi rose bright juga Ya karena dia transparan teman-teman Saya akan kembalikan saya ke sini Ini yang saya suka Oke Jadi dia ikuti juga warnanya Ya kamu lihat sini teman-teman ya Saya ganti lagi warnanya ya Nah ini Dia mengikuti teman-teman Oke kamu lihat situ ya Nah kemudian Ini background nya Kamu mau rubah ya Nah sekarang Kalau kamu mau rubah custom Silahkan custom ini Nah kamu cari aja Ini custom nya sudah ada Kalau kamu pilih warna yang lain juga Silahkan Kamu tinggal pilih aja yang ini Oke kamu lihat sini Ya sekarang sudah menjadi merah Nah sekali lagi teman-teman Kamu lihat sini ya Ini sekarang 0-0 semua Karena tidak ada Terjadi sesuatu Misalnya saya buka youtube lah Saya buka youtube ya Tadi kamu lihat pertama kali itu Kecepatannya Cepat sekali 24 ya Kenapa? Karena saya sedang Mendownload yang namanya Microsoft Office Kamu lihat sini Nah sekarang ini Ini lihat 9-37-100-138 Jadi tergantung daripada Apa yang kamu download Nah kalau upload ini Biasanya kecil teman-teman Ya ini 185 Kamu lihat sini ya Berubah-rubah Ya Kalau kita Saya misalnya masuk youtube Teman-teman Kita masuk youtube ya Nah ini saya masuk youtube Teman-teman Pasti akan berubah juga Lihat sini Jadi kamu bisa lihat teman-teman Intinya tergantung Daripada yang kamu buka lah Nah misalnya nih Kamu klik kanan ini Ya kamu mau juga misalnya Ada juga beberapa Di sini ini teman-teman Quick links Misalnya kamu masuk Kepada resource monitor Ini resource monitornya Nah ini Terserah kamu masuk Kemana aja Misalnya kita masuk kembali Ke misalnya ya Internet propertiesnya Ini internet properties Oke Nah intinya teman-teman Selain daripada Kamu bisa memonitor Kamu punya kecepatan internet Juga ada beberapa Settingan yang kamu bisa pilih Oke Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Sharing kita hari ini Cara tampilkan kecepatan internet Di taskbar Windows Baik itu Windows 10 Maupun Windows 11 Kalau kamu ada pertanyaan Seputar share ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax